Hai baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh eh kembali lagi di channel kami bau grep ya jadi kali ini kami memberikan informasi tentang bagaimana sih cara sambung pucuk anggur ini video yang ketiga kalau tidak salah ya tentang sambung pucuk anggur jadi bedanya sekarang kita entresnya itu entres benar-benar pucuk ya contohnya kayak gini entresnya sebelum saya petik seperti kata saya di video sebelumnya kita usahakan entresnya pres lah nanti kita petik entresnya setelah kita persiapkan persiapan dulu nih ponanggur saya di belakang ada kemudian alat-alatnya udah saya sediakan ya ini seperti ini alat-alatnya teman-teman tentunya udah paham lah apa fungsi dari alat-alat ini kemudian untuk baik gunting baik katernya usahakan walaupun sudah dipakai disterilkan lah walaupun bekas bekas nih ini udah beberapa kali saya pakai tapi saya sudah bersihkan cukup dengan air saja nah tuh bekasnya tuh intinya dia udah bersih dulu lah oke kemudian ini bari road kita udah ada on road Isabella ya oke jadi ini batangnya kecil terlalu anget tuh saya oke jadi ini yang akan kita sambung sekarang kamu sebelumnya kita pergi petik entresnya dululah oke jadi nih ponanggur saya yang mau saya petik entresnya ini kita pakai entresnya yang tuh sengaja ini kemarin udah saya pangkas tuh pun cuma ini juga bawa bonus tuh bonusnya priam varian Dickson ini saja saya sisakan satu bos buat saya sambung pocok Oke karena saya sendiri nih saya perlu petik petik dulu baru kita lanjutkan videonya ya Oke baik nih ini tadi entresnya yang yang saya maksud tuh udah kepotong Oke langsung saja kita grafting ya Oke baik ini entresnya udah kita sediakan kemudian on roadnya udah siap ini bela kita mau ganti pakai ini parian Dickson Oke nih ya kelihatan tuh pucoknya masih ada Oke jadi yang pertama kita lakukan adalah kita bersihkan dulu entresnya kita potong daun yang gede-gede Oke sebelumnya kita tentukan dulu ini saya mau grafting disini saya mohon maaf saya kamera pegang sendiri jadi tangan saya aja yang keluar enggak apa-apa ya Oke ini saya mau grafting disini jadi dia pasnya disini adalah batang yang ini Oke batang yang ini ya kalau kalau di atas ini terlalu kecil mudah kalau bawah ini dia terlalu besar Oke jadi kita potong nah gitu Oke untuk selanjutnya daun yang gede ini daun yang gede ini kita potong tapi tidak sampai pangkal banget di ujung-ujung saja kita biarkan Oke sama halnya dengan yang ini yang gede ini kita potong potong juga di ujungnya Oke kelihatannya tidak dipangkal disini Kenapa karena apa nih ini bekas luka ini nanti dia biasanya mengering kalau kita potong disini khawatir nanti yang bekas mengeringnya membusuk itu bisa menyebabkan kematian ya kemudian solurnya kita buang sama juga jangan terlalu pangkal Oke sama dengan yang ini juga dipucuknya solur ini kita buang kelihatan ya Oke nah tuh Oke udah sekarang kita kita ke on roadnya ini udah siap tinggal kita tajamkan doang tajamnya seperti biasa kalau bisa sekali kalau tidak bisa beberapa kali ini boleh silahkan saja yang penting hidup usahakan serapi mungkin oke udah ya tuh nggak bisa nggak bisa fokus tuh tuh kelihatan kelihatannya udah udah oke sekarang kita ke tetang bawahnya ini kita lepas dulu oke kemudian ini agak deketan sedikit saya pegang ajalah oke jadi ini ada dua dua tunas ya nih satu dua oke jadi tunas yang kedua ini dipotong habis ini enggak enggak dipakai potong habis udah kemudian kita akan potong disini ya kita akan potong disini jadi ini semuanya dibuangin ya udah mudah di sini ada daun daunnya diapain buang oke kemudian nih sini lihat nih ini tentunya masih ada tunas ya walaupun agak enggak belur tapi kelihatan kau tunasnya tuh bisa ya ini dibuang ini dibuang ya udah kebuang oke di bawahnya lagi ada tomato kita mau tomato nah ini kebuang buang juga nih ya nanti ini bisa menghampat pertumbuhan soalnya dia tumbuh dari sini juga nanti oke setelah dibuang tinggal kita pecah tancapkan kemudian kita dilihat pakai kertas okulasi oke langsung saja kita belah ini belahannya sesuai dengan interesnya ya jangan terlalu dalam jangan terlalu pendek juga udah ini terlalu gede banget ini kita bawang Hai bawang lagi bawang lagi terbuk bawang itu bahasa lombok ya menurutnya ini udah oke ini usahakan kalau bisa rapi disini terapi keras ini udah oke ini usahakan kalau bisa rapi disini terapi ketika sebelah sini mau sebelah sananya bisa mau sebelah sini bisa mau sebelah dari sini juga yang sebelah sini juga bisa mana-mana beda setelah itu tinggal lapis pakai kertas okulasi oke kertas yang ini kemudian selamat menikmati 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 selamat menikmati